Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore teman-teman subscriber setiap penonton channel youtube Cegu Sevo aka 786 komputer Kali ini kedatangan servis laptop ya Acer seri A311 Keluhannya ini oleh si user laptopnya ini sudah lelet ya lambat Jadi dia mau melakukan install ulang hanya saja mau dilakukan install ulang via USB port ya Tidak ada satu USB port pun yang berfungsi ya Ini mati juga yang di belakang ini termasuk USB 3 juga mati Jadi port USB nya gak bisa dipakai semua So gak bisa dilakukan install ulang Jadi ini kita akan periksa dulu Sepertinya kalau semuanya tidak bisa itu kemungkinan besar adalah pada hardware Tapi kalau cuma beberapa port kemungkinan besar Itu masalah driver ya Biasanya ada beberapa laptop yang setelah di install ulang itu harus ada drivernya dulu di install baru USB nya bisa bekerja Tapi itu tidak semua port Biasanya port USB 3 saja yang begitu Namun ini semua USB port nya tidak ada yang bisa berfungsi untuk sebagai port USB pada umumnya Oke langsung saja Oke jadi laptop ini kita akan bongkar ya Pertama teman-teman bisa buka semua baut Tadi kebetulan untuk mempercepat video Ini bautnya sudah saya buka semua Keliling baut dan laptop ini tadinya masih bersegel ya Memang sudah agak sedikit robek Tapi sepertinya belum berhasil dibuka gitu Atau gak jadi Ya sekarang kita buka cover Oke Kemudian kita buka memory Kita buka hard disk Oke hard disk nya merek Toshiba ya Ini merek Toshiba Ini kapasitasnya Mana nih kapasitasnya nih Enggak kelihatan disini Oh iya nih 8400 sekian sekian Berarti 850 Eh bukan Di bawah ini ternyata 500 GB ya Saya kira yang ini Dari 8500 MB Ternyata 500 GB ya Oke kita taruh di tempat yang aman Safety Kemudian ini tadi bautnya sudah saya lepas semua So kita tinggal congkel perlahan Berhati-hati pencongkelan seri ini Karena dia Biasanya satu sisinya ngunci Di sebelah sini ngunci Jadi kita buka yang di sisi sebelah sini dulu Nah baru kita sorong Oke Nah itu dia bentuk mesinnya Sebelum memulai servis Seperti biasa Baik smartphone maupun laptop Kita cabut dulu baterai Nah karena Dikawatirkan nanti Short nya Atau kecelakaan kerja Oke sekarang kita lihat Pada bagian mesinnya Ini Ini untuk port DC Ini port USB nya Kita buka dulu bagian ini Penutup cover power supply Karena ada beberapa komponen Yang mau kita cek Tegangannya Oke Oke ini Nah seri laptop ini Hanya dikasih pendingin Seperti ini ya Jadi gak ada fan prosesor Tuh Cuma Cuma begini aja Oke Kemudian Kita cek fisik dulu ya Dengan Mikroskop Kita cek dulu Mana tau ada yang Terbakar Dan itu bisa dilihat Secara fisik Biasanya ada di bagian Area USB sini Karena itu aja Yang tidak berfungsi ya Sekarang kita lihat Under microscope Kita cek Oke Sepertinya belum kelihatan Oke Kita coba Test on aja ya Untuk mengetahui Komponen mana Yang panas Kita coba Nyalain Pake baterai Kemudian Kita pasang Memory Kita Coba Raba dulu Sebelum di switch on Yang panas Apa tidak Oke Belum kelihatan ya Sekarang kita switch on Kalau Laptop jenis ini Switch on nya Ada pada Keyboard ya Kita switch on Oke Sudah on Kita cek Ada yang panas Apa tidak Sepertinya ini Agak berbeda Warnanya ya Kita coba Lakukan pengukuran Ini laptop Dalam keadaan Nyala ya Tapi no bootable device Karena posisinya Sekarang Hardish nya Saya cabut Jadi memang Tidak ada Device yang bisa boot Oke Kita cek dulu Dengan multitester Tegangan di port USB itu Biasanya 5V Kita cek bagian port nya Kosong 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 Iya Iya benar Tidak ada tegangan yang masuk ke Area port USB Kita coba Cek dulu Beberapa komponen Oke Kita tadi Hasil cek Panas Berdasarkan multimeter Solder juga Kayaknya ada Satu komponen Yang short disini Ada kapasitor Yang di dekat USB Itu Sepertinya short Tapi kita coba Cabut dulu Untuk memastikannya Sebelumnya Kita Putuskan lagi Hubungan dengan Batre Memory juga Kita cabut Biar lebih safety Saya nyalain solder Benda mudahan ini Problemnya ya Karena Yang lainnya juga Mengandung Apa Istilahnya tuh Bisa jadi penyebabnya Yang lain juga Sebelum yang ini Selain yang ini Bisa jadi chipset Tapi ini kayaknya Lebih ke Kapasitor ya Mudah-mudahan Kita cabut dulu Oke 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 kita sudah cabut kapasitornya kita periksa manual nah benar ini short tuh benar 0 ohm oke mudah-mudahan ini saatnya kita testing lagi saatnya kita testing kembali kita rakit kemudian kita pasang hard disk lalu kita nyalain sampai ke operating system dan ini kita tes flash disk bisa baca apa enggak tapi ini karena sistemnya lelet ya lagi load apa istilahnya tuh lagi lemot kalau bahasa sekarangnya jadi kita gak usah booting dari dari apa dari sistem operasinya yang lemot kita langsung booting dari sebuah apa namanya ini sebuah sistem operasi dari luar ya DLC boot intinya dia kalau sudah bisa loading dari sini berarti dia sudah bisa baca USB dan berarti itu sudah bisa membaca flash disk ini kita colokkan dulu di salah satu port USB nya mudah-mudahan bisa disini misalkan oke kita lihat miring ya kita nyalakan port nya harusnya dia bisa booting dari sini karena hard disk belum saya pasang harusnya dia bisa langsung baca flash disk ya mudah-mudahan nah alhamdulillah teman-teman bisa lihat sekarang ini sudah booting melalui DLC boot ya berarti ini seharusnya dia sudah baca flash disk nah dengan begini baru kita laptop ini bisa kita install ulang tapi sebelumnya kita coba matiin dulu kita matiin kita coba ganti port USB nya kita coba ganti port yang lainnya misalkan yang disini bismillah oke sekarang kita switch on lagi hard disk belum saya pasang ya hard disk belum saya pasang sehingga dia akan boot lewat flash disk seharusnya kalau dia bisa baca flash disk dia langsung boot seperti tadi oke nyala alhamdulillah berarti dia sudah bisa baca port USB nya kasus pertamanya don jadi awalnya customer ingin install ulang tapi karena gak bisa baca USB apapun port nya jadi otomatis kan gak bisa install ulang sekarang kasus pertama done port USB sudah oke semua bagian mesin berarti ini bagian hardware sudah clear langkah selanjutnya baru kita lakukan proses install ulang ini dia lagi loading melalui flash disk ya ini tanpa hard disk oke jadi penyebabnya bagian mesin ya pada bagian mesin itu ada kapasitor yang short ada beberapa kapasitor yang short terutama tadi yang ini yang seperti ini nah emang kecil bentuknya simple tapi menuduh bahwa inilah yang rusak atau mencari inilah yang rusak dari sekian banyak komponen itu dimana posisinya kemungkinan rusak itu dimana posisinya menebak-nebak seperti itu sebetulnya tidak ditebak sih kita cari dengan jalur skema dan lain sebagainya sehingga barulah kita bisa mendapatkan komponen yang rusak ini untuk mencari yang rusak ini yang sulit sebenarnya kalau komponen yang rusaknya kecil banget ini bersyukur cuma kapasitornya terkadang ada regulator seperti ini pernah juga kasus sebelumnya ini pernah rusak juga regulator disini sehingga dia tidak mengeluarkan tegangan 5V pada port USB jadi datanya bagus tapi port USB nya tidak pada kasus ini kapasitor yang short sehingga semua yang ada disini jadinya short sehingga dia tidak bisa baca disini ada 1, 2, 3 port USB 2 USB 3 dan 1 USB 2 itu saja selanjutnya kita akan install laptop ini tapi ini kasus pertamanya sudah done sekarang kita lihat ya dia loading menggunakan flash disk ini nah ini adalah operating system yang ada di dalam flash disk ya tidak menggunakan hard disk karena hard disk nya masih saya copot oke itu saja kasus kali ini done terima kasih sudah menonton video ini dari awal hingga akhir semoga ilmunya bermanfaat dan bisa teman-teman praktekkan dan bisa berguna buat teman-teman yang lainnya ataupun teknisi yang lainnya terima kasih sudah menonton saya Cek Gu Saiful a.k.a. 786 Computer Official terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih sudah menonton Terima kasih telah menonton!